Welcome back to my channel, aku Tresnani, salam kenal semuanya Buat teman-teman yang baru gabung, di channelku sering membahas tentang law of attraction, manifestation, dream life, dream job, sharing pengalaman-pengalaman nyata, self-development, dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih Keajaiban ketika Lowa sudah digabung dengan solawat Aku akan menceritakan pengalamanku yang sudah berhasil Seperti biasa, oke let's get started Aku akan berbagi pengalaman nyata keajaiban yang sangat dasyat ketika aku protect Lowa ditambah dengan solawat Waktu itu aku bisa mendapatkan pekerjaan hanya dalam waktu 3 minggu ketika aku protect ini semua Semua yang ada di channelku ini berdasarkan pengalaman-pengalaman nyataku selama bertahun-tahun Jadi bukan hanya yang baru kemarin Dan aku juga gak mungkin mengajakan kalian ke sesuatu hal yang sebenarnya belum pernah aku coba Atau yang baru kemarin aku coba Gak mungkin, aku juga gak berani, ya kan? Jadi ini semuanya real, bukan bullshit, dan bukan hanya katanya-katanya saja Oke, lanjut Aku akan menceritakan ini tahun, kalau gak salah 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu posisinya aku lagi mencari kerjaan di Jakarta, oke? Nah, waktu itu aku sempat nonton videonya Mbak D.N. Resutari, ya kan? Yang mengajarkan tentang solawat Nah, dari videonya beliau Mbak D.N. Resutari Aku mencoba untuk solawat nih, ya kan? Ini buat temen-temen yang muslim bisa dicoba ya, oke? Jadi loa ditambah solawat itu powerful banget 2 tahun yang lalu aku lagi nyari kerjaan, kan? Job seeker Nah, aku inget banget, ini kejadiannya bulan Februari, oke? Di awal bulan Februari, aku bilang kayak gini Afirmasi, ya kan? Aku percaya kalau sebelum bulan ini berakhir, aku sudah dapet kerjaan Dah, itu di awal bulan aku gak mau kayak gitu Dan aku act as if, seolah-olah aku nih orang sibuk Seolah-olah aku nih bukan pengangguran Terus, apa yang aku lakukan? Oke, aku bangun tidur, aku mandi, dandan, pakai baju rapi, ya kan? Terus, aku masukin laptop ke tas Aku OTW tuh, entah cari kafe, kek Pokoknya cari tempat yang ada wifi-nya Kalau dulu aku stay di dalam kamar, aku akan telling myself Kalau aku gak punya kerjaan, ngerti kan langsung aku? Jadi, waktu itu aku sibukin diri Pokoknya aku punya aktivitas apa aja Kursus, kek Yang aku lakukan ketika lagi buka laptop adalah Browsing, kerjaan, apply-apply Jadi, kalian bukan cuma rebahan menunggu keajaiban ya Tapi, kalian juga harus tetap usaha Terus, aku bikin portfolio, oke? Terus, yang ketiga, aku tenang Aku gambar, kek Aku punya hobi, ya kan? Aku misalnya belajar hal baru di Youtube, kek Atau baca buku, segala macem Dah Terus, selama perjalananku dari kos, ke mal, atau ke kafe Itu aku solawat seribu kali Tapi, gak yang langsung seribu kali ya Aku waktu itu cicil Nah, misalnya perjalananku jalan kaki nih Atau naik gojek Itu aku dapet 300 solawat Aku catat tuh di HP Di HP notes Salalahu alamu'amad Salalahu alamu'amad Salalahu alamu'amad Bukan hanya solawat Jadi, pas lagi dalam perjalanan tuh Aku sambil afirmasi Afirmasi ku tuh kayak gini Aku inget banget Sambil ngeri musik, ya kan? Yes, aku seneng banget Akhirnya di bulan ini aku bisa dapet kerjaan Thank you God Thank you universe Akhirnya aku bisa dapet kerjaan yang asik Yang orangnya baik Gaji tinggi Thank you God Aku seneng banget This is my dream life right now It's happening Gitu kan? Jadi, aku mix solawat sama afirmasi Pas lagi di perjalanan Terus, udah kan? Aku lakukan aktivitas biasa Aku ngelamar-ngelamar Pokoknya aku sibukin diri Aku balik ke kos malamnya Sama Aku mix dengan solawat Ditambah afirmasi lagi tuh Yang aku lakukan malamnya sebelum tidur Aku scripting Scripting Aku bilang Thank you God Aku seneng banget Akhirnya aku bisa dapet kerjaan yang aku suka Dengan gaji tinggi Lebih dari yang sebelumnya Akhirnya aku punya Pertemanan yang asik Lingkungan yang keren Boss yang super asik Aku seneng banget I love my job Segala macam aku tulis Bagaimana posisinya Job descriptionnya Temen-temennya Keadaannya Lingkungan Semua aku tulis Nah Abis itu aku visualisasi Jadi ketika aku merem Sudah ngantuk-ngantuk sedikit Aku dengerin musik subliminal Attract job Aku sering tuh bahas di video yang sebelumnya Tentang musik subliminal Attract job ini Nanti aku akan lampirkan disini Ini aku dengerin ya Aku gak ngerti kenapa Setiap aku gak dengerin musik subliminal Attract job ini Itu gampang banget aku dapat kerjaan Nah itu yang aku lakukan oke Aku membayangkan ya Aku bervisualisasi Bahwa HP ku yang layarnya item ini Ada panggilan telepon dari 021 Ketika aku angkat Itu adalah panggilan interview Iya kan Habis itu aku bayangi lagi Bagaimana aku datang ke kantornya mereka Terus kita interview One by one gini Karena dulu kan belum ada corona ya Aku visualisasinya tuh Kita berjabat tangan Kayak selamat ya kamu diterima Terus aku Tanda tangan kontrak Aku ngeliat surat Over letter Dengan nominal gaji yang aku mau Itu aku bayangin bener-bener Pake perasaan Aku tuh senyum-senyum sendiri Kayak yes Karena yang terpenting apa? Feeling Percuma kamu udah membayangkan Percuma kamu udah scripting Tapi tidak ada feelingnya Kayak cuman Ya akhirnya aku seneng banget Yes terima kasih No Yang lebih powerful ketika kamu Memakai feeling Yes aku seneng banget Thank you God Thank you universe Akhirnya begini 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 Udah kan Udah itu Bervisualisasikan Setiap harinya Aku lakukan itu Setiap harinya Gak ada bolong Jadi buat temen-temen nih Aku sering dapet komen Di Youtube Atau di Instagram Tiktok semua Kak apakah kita harus Praktek setiap hari Aduh Ini balik lagi ke kamu ya Apakah kamu bener-bener niat Atau tidak Apakah kamu mau Mengubah hidupmu Karena dulu aku niat Karena dulu aku mau cari Kerjaan baru Aku mau mengubah hidupku Aku mau mengejar mimpi Aku lakukan setiap hari Repetition Consistent Is the key Dah Kalian tau apa yang terjadi Udah kan Tadi loa ditambah solawat Setiap hari Di minggu pertama 021 Nelfon aku Panggilan interview Aku disuruh ke kantornya Daerah Cilandak Waktu itu ya kan Kalian tau Hari itu juga aku diterima Mereka suka sama aku Tapi jangan sedih Perjalanan aku ke kantornya Di Cilandak Naik gojek Aku takut telat Waktu itu kan aku naik gojek Aku afirmasi Aku bilang Thank you God Akhirnya hari ini aku diterima Aku tau pekerjaan ini Dibuat untuk aku Aku percaya Mereka suka sama aku Dan hari ini Aku dapet over letter Aku diterima Udah Aku afirmasi kayak gitu Terus-terusan Eh hari itu juga Aku diterima Ketika mereka bilang Kita oke nih sama kamu Ya kan Nanti over letternya Kita kirim lewat email Sore ini ya Aku keluar dari kantornya ya kan Aku nunggu gojek lagi Buat pulang nih Aku langsung kayak Wow Wow Bahkan dengan gaji Yang jauh lebih tinggi Dari yang sebelumnya Padahal posisinya Waktu itu aku jobless loh Aku dapet Hanya dalam waktu Tiga minggu Itu cepet loh Ya kan Pokoknya temen-temen ya Kuncinya Kalau kalian lagi cari Pekerjaan baru Kalian jangan sampai Ada di desperate energy Menunggu banget Aduh mana ya Aku udah praktek lowak loh Aku udah scripting loh Aku udah berdoa nih Tahajud ya kan Aku udah salawat Mana sih Ya kan No Tenang Relax Biarkan Tuhan yang bekerja Biarkan alam semesta ini Yang cari jalan buat kamu Ketika kamu relax Dan kamu percaya Boom Keajaiban datang Nah aku menemukan Ada beberapa dari kalian Yang melakukan kesalahan Kalian berpikir Oh kak Kan kita harus act As if nih Harus berpura-pura Harus kayak acting Seolah-olah Sudah memilikinya Aku udah selebrasi nih kak Gitu kan Meskipun aku belum diterima Tapi aku sudah kayak Yes Aku seneng banget Akhirnya aku diterima Yeay gitu Eh tapi kok aku gagal ya kak Padahal aku udah berharap Padahal aku udah tau Itu akan terjadi Terus kamu kecewa Orang banyak kecewa Karena Sebenernya mereka memiliki Harapan yang sangat tinggi Makanya gagal Gitu Coba deh Kamu inget-inget lagi Apakah ketika kamu sudah act as if Ya kan Sudah acting Seolah-olah Sudah merasakan Yes gitu Eh ternyata kamu gagal Apakah Dalam lubuk hatimu itu Ada harapan Sekecil Kayak gini Itu bisa menghambat Proses manifestasi kamu Jadi Meskipun kamu sudah act as if Seolah-olah kamu sudah memilikinya Habis itu lepasin ke langit Kamu gak usah harap-harap Kamu gak usah menunggu kapan datangnya Nah itu banyak orang yang salah Tapi Aku mau kasih tau juga nih Oke Kak aku sudah kok Act as if Aku sudah kok Tidak berharap Bener-bener kak Aku gak berharap nih Aku udah let go Tapi kenapa masih gagal ya Nah Jadi gini Jangan pernah kamu berpikir Ketika kamu belum mendapatkan Sesuatu yang kamu mau Artinya kamu gagal Artinya loa atau solawat kamu Tidak diterima No Kamu harus selalu ingat ini ya Kadang Kita tidak diterima Atau kita gagal Karena ada sesuatu yang jauh-jauh Lebih bagus di depan Percaya sama aku Percaya deh Hanya Tuhan yang tahu ada apa di balik layar Kamu mungkin gak diterima kerja di perusahaan ini Karena Tuhan tahu Mungkin isinya orang-orang toksik Yang gak cocok dengan mental health kamu Kamu akan stress disana Dan job deskripsinya gak cocok sama kamu Pokoknya ada alasan yang kita tidak tahu Kenapa Tuhan tidak memberikan pekerjaan ini Buat kamu All you need to do is just sit back and relax Percaya bahwa ada something amazing Akan datang di depan Meskipun kamu sudah mencoba loa Berbulan-bulan ditambah solawat nih Kamu ngelamar kerja berkali-kali Ditolak, 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 ditolak Kamu harus jangan patah semangat Kamu tetap keep going lanjut terus Kamu harus selalu percaya bahwa ini semua terjadi ada alasannya Tapi kenyataannya banyak manusia yang berpikir Ketika mereka sudah ditolak berkali-kali Gagal Mereka langsung give up Mereka langsung menyerah Udahlah capek aku Emang kayaknya aku gak pantas didapat kerjaan Emang kayaknya kenapa ya Cari kerja tuh susah banget Kayak gitu Banyak manusia yang secara tidak sadar Mereka fokus ke hal-hal yang mereka tidak punya Mereka fokus ke hal-hal negatif Ketika kamu fokus ke hal-hal negatif Energi negatif ini menjadi semakin besar Tapi ketika kamu ignore your current reality Cuekin reality kamu saat ini Kamu gak fokus ke hal-hal yang bikin kamu galau Kamu baru ditolak Kamu gagal Kamu gak fokus ke sini Tapi kamu fokus ke sana Aku percaya something amazing is coming Boom Kamu juga jangan takut untuk belajar hal baru Belajar hal baru tuh gak perlu pake uang juga kok Kamu bisa belajar dari mana-mana Misalnya dari buku kek Atau dari Youtube Kamu belajar cara interview yang bagus gimana Cara menjawab pertanyaan saat wawancara kerja Cara membuat portfolio yang bagus Cara membuat CV yang bagus Cara semuanya itu ada Jadi bukan hanya kamu praktek LOA Ditambah solawat Tapi kamu juga belajar tentang hal-hal lain nih Sesuai dengan bidang kamu Terus jangan sedih Kamu juga bisa pake LOA Untuk membuat HRD nelfon kamu Aku sudah bahas di video sebelumnya Namanya telepati Kita bisa membuat seseorang hubungin kita Dengan kalimat yang kita ingin dapatkan Ya Thank you so much for watching Semoga bermanfaat Jika kamu suka dengan video ini Jangan lupa like Plus subscribe Thank you See you in my next video Bye bye